musibah terjadi kata beliau manusia terbagi menjadi dua golongan ada yang berkulur kursa ada yang sabar orang yang berkulur kursa mendapatkan dua musibah lagi tambahan kehilangan yang dicintai apa yang dia mau dan juga kehilangan pahala yang besar yang semusinya dia bisa dapatkan karena bersabar dia mendapatkan kerugian dan terhalang mendapatkan rahmat keimanannya berkurang kehilangan kesabaran kehilangan rido dan syukur serta ia mendapatkan murga yang menunjukkan kekurangan yang keterlaluan Umar bin Khattab sempat mengatakan teman-teman sekalian siapapun yang tertimpa musibah kemudian dia terima takdir Allah itu lalu dia ikhtiar maka dia akan bahagia karena mau tidak mau musibah itu sudah terjadi sementara orang yang tidak menerimanya dia akan rugi dadanya akan sempit, hidupnya akan susah karena tetap musibah akan datang bukan berarti kita kalau bangun tidur sakit kemudian tiba-tiba sakitnya sembuh dengan keluh kesah kenapa ya? kenapa ya? tetap aja sama tetap aja sama maka solusi yang terdekat adalah sabar sabar sebagian ahli mengadakan penelitian ternyata orang bersabar itu dia seperti meredam seluruh otot-otot dan urat-urat sarafnya yang tadinya menjadi emosi dan marah karena ada sesuatu cobaan yang sedang datang misal barangnya diambil orang misal dia dihina orang kan kita jadi emosi ya nah sekarang kalau dia redam itu sebenarnya dia sedang meredam otot-otot dan urat-urat sarafnya dan itu akan memberikan kesehatan akan memberikan ketenangan jiwa dibandingkan dia ikuti di emosi itu maka akan makin gelisah susah tidur susah makan susah semua renungi baik-baik supaya kita jangan keluar dari sabar itu ada pun orang yang diberikan taufik untuk bersabar ketika mendapatkan musibah-musibah ini lalu menahan dirinya dari sikap marah baik ucapan maupun perbuatan mengharap pahala yang di sisi Allah dan ia tahu bahwa pahala yang didapatkannya dengan kesabaran itu lebih besar daripada musibah yang diperolehnya bahkan musibah itu suatu kenimatan baginya karena musibah menjadi jalan untuk meraih apa yang lebih baik dan lebih bermanfaat baginya dari daripadanya dari masalah yang sedang dihadapi dan berarti ia telah melaksanakan perintah Allah dan meraih pahala oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dan sabar jelas harus menghadapi masalah tapi Allah bilang berita gembira buat mereka ia beritakanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan disempurnakan pahala mereka dengan tanpa batas orang-orang yang bersahabarlah yang mendapatkan berita gembira yang besar dan anugerah yang besar kemudian Allah menyifati mereka juga dalam firmannya yaitu orang-orang yang bila ditimpah bagi mereka musibah yakni segala sesuatu yang menyakitkan hati atau badan atau keduanya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya jadi ada saatnya jangan teman-teman begitu karena musibah kenapa ya kenapa ini bukan pada bukan berluku saka tidak menerima takdir Allah kita terima tapi kalau kita bertanya kenapa bisa terjadi misalnya tujuannya untuk mencari jalan-jalan keluar itu tidak ada masalah tapi kalau untuk berkeluh kesah ini yang dilarang kenapa halnya hilang kalau inna dillah mereka mengucapkan kami milik Allah yakni hamba-hamba kepunyaan Allah yang diatur menurut perintahnya kita tidak memiliki sendiri pun dari jiwa dan harta kita jika Allah menguji kita dengan sesuatu darinya berarti Allah yang paling penyayang diantara para penyayang telah menggunakan milik dan hartanya tidak bisa ada yang menghalanginya bahkan merupakan kesempurnaan penghambaan hamba ia tahu bahwa terjadinya bencana itu datangnya dari Allah raja yang maha bijaksana yang lebih yang lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada dirinya sendiri sedikit makna potongan disini kadang-kadang subhanallah teman-teman sekarang ada dosa yang kita lakukan kita tidak tahu bobotnya dosa itu dan tidak cukup dengan istighfar mungkin istighfar tidak cukup maka Allah datangkan cobaan ada sebuah hadith menjelaskan masih itu hadith suhiyah ribad Imam Ahmad kata Nabi SAW ada dosa-dosa yang tidak bisa dimaafkan dengan istighfar tidak cukup maka Allah ujikan padanya penyakit disini kata ulama hadith bisa saja penyakit bisa saja gangguan orang bisa saja apa saja jadi ternyata Allah tidak mau kita nanti di akhirat disiksa berat dengan dosa itu maka Allah coba dengan cobaan sisi sisi yang lain bisa saja sesuatu yang hilang dari dia memang lebih baik hilang dari dia memang Allah mau itu hilang dari dia asal kita teman-teman sekalian berada di real jalan-jalan ini Allah tidak usah khawatir walaupun kita merasa saya suka saya berkini tidak usah peduli tidak ada masalah mungkin tidak jadi menikah sama si fulan mungkin tidak jadi usaha ini mungkin tidak jadi masuk sekolah di sana kuliah di sana mungkin-mungkin selalu sangat baik dengan Allah Allah lebih tahu asal kita berada di jalan yang benar kata Nabi S.A.W Allah berfirman dalam hadis kunsi anna idadhani abdibi saya sesuai dengan perasaan kean hamba-hambaku kata beliau oleh karena itu ia berkewajiban untuk rito kepada Allah dan bersyukur kepadanya atas pimpinannya kepada apa yang lebih baik bagi hambanya meskipun ia tidak mengetahuinya di samping kita adalah hamba-hamba miliknya Allah kita juga akan kembali kepadanya pada hari yang dijanjikan lalu setiap orang yang beramal diberi balasan karena amalnya jika kita bersahabat dan mengharapkan pahala maka kita mendapatkan pahala kita dengan sempurna di sisinya sebaliknya jika kita berkeluh kesah dan tidak suka maka kita tidak mendapatkan bagian selain kemurgahan dan luput mendapatkan pahala menyadari bahwa hamba adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya merupakan faktor kesabaran yang terbesar ula'ika tafsirnya mereka itulah yakni orang-orang yang disifati dengan kesabaran tersebut alaihim salawatun merobbihim yakni akan mendapatkan keberkatan dari yang sempurna dari atau salawat dari Rabbnya yaitu pujian dan sanjungan warahmat dan rahmat atau karunia yang besar diantara rahmat ini Allah kepada mereka yalah dia memberi taufik kepada mereka untuk bersabar yang dengannya mereka akan memperoleh pahala yang sempurna dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk yakni orang-orang yang mengetahui kebenaran dalam hal ini mereka mengetahui bahwa mereka adalah milik Allah dan mereka akan kembali kepadanya serta mereka mengamalkan tuntunannya yang dimaksudkan ialah mereka bersabar karena Allah ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak sabar maka ia mendapatkan kebalikan dari apa yang didapatkan dari orang-orang yang bersabar akibatnya ia akan mendapatkan celahan dari Allah hukuman kesesatan dan kerugian betapa besarnya perbedaan diantara dua golongan itu betapa kecilnya kepenatan orang-orang yang bersabar dan betapa besarnya kepenatan orang-orang yang berkelu kesah artinya orang yang sedang ditimpa musibah orang yang sabar punya penat tapi tidak sebesar orang yang kalau berkelu kesah karena dia sudah menghadapi masalah berkelu kesah lagi dia jauh lagi dari rahmatnya Allah jadi banyak sekali kerugiannya kedua ayat ini berisikan pemantapan hati dalam menghadapi musibah sebelum terjadi agar musibah terasa ringan dan mudah ketika musibah terjadi menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika musibah terjadi yaitu sabar menjelaskan apa yang dapat membantu untuk bersabar pahala yang diperoleh orang yang bersabar dan mengetahui keadaan orang-orang yang tidak bersabar dengan kebalikan dari keadaan orang-orang yang sabar bencana dan ujian ini adalah sunnatullah yang telah berlalu kepada orang-orang sebelum kita maka itu pun akan datang kepada kita dan anda tidak mendapati perubahan pada sunnatullah juga menjelaskan macam-macam musibah Umar bin Khattab pernah berkata alangkah bagusnya dua balasan itu dan betapa baiknya tambahan itu maksudnya adalah mereka adalah orang yang mendapatkan keberkatan sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk dan ini adalah tambahan yaitu sesuatu yang diletakkan diantara dua karung tambahan dalam timbangan maksudnya walaupun ini sudah dapat rahmat dia sabar itu sudah solusi terbaik tambah lagi dapat salawat dari Allah Allah akan tambahkan kepada dia pemberian-pemberian dan dikasihkan karunia dan mereka dijanjikan mendapatkan petunjuk beberapa hadith menyebutkan sebagian musibah sebagai rahmat contoh misal kehilangan anak banyak orang mengalami ini tentu variasi ada orang melalui ada-ada musibah yang semua merata kita kena seperti lapar haus dan seterusnya ada yang tidak semua orang kena ada orang masya Allah punya anak 10 gak meninggal sama sekali tapi ada orang yang musibah kena dan mati anaknya ada orang subhanallah 4 kali hamil 4 kali keguguran kuasa Allah ada orang buka usaha langsung dapat taufik ada orang mungkin buka usaha berapa kali baru dia berhasil gagal dulu terus contoh musibah atau cobaan yang datang teman-teman sekalian yang sifatnya mungkin tidak umum tapi banyak orang yang mengalaminya seperti kehilangan anak Imam Bukhari membuat bab judul khusus bab fatl man matalahu waladun fahtasaba bab keutamaan orang yang mati anaknya lalu ia mengharapkan pahala musibah sabar firman Allah dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar kemudian beliau menyebutkan beberapa hadith masih Imam Bukhari yang pertama adalah Abu Huraira meriwayatkan dari Nabi SAW beliau bersabda tidaklah seorang muslim mengalami kematian tiga anak lalu ia masuk neraka kecuali hanya sekedar berlalu saja musibah lahir anak tiga sampai mati sebelum balik disini dalam hadith dipastikan kalaupun dia punya dosa-dosa tentu disini selain dosa syirik dan kufur maka Allah dengan kemaham murahannya hanya membuat dia lewat saja neraka kemudian dia akan masuk dalam surga Muhammad bin Ismail Bukhari juga mencantumkan hadith-hadith menjelaskan firman Allah dalam surah Maryam 71 dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu Maryam 71 hadithnya beliau angkat Abu Huraira meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda kepada kaum wanita ansar pada saat menafsirkan ayat ini juga tidaklah kalau Nabi SAW menceramah di depan para wanita-wanita muslim pada saat di madina dari kaum ansar tidaklah salah seorang dari kalian mengalami kematian tiga anak lalu mengharapkan pahala sabar melainkan pasti masuk surga seorang wanita yang hadir sempat bertanya bagaimana dengan kehilangan dua anak wahai utusan Allah kata Nabi SAW ya kehilangan dua anak juga termasuk rawi hadith Abu Huraira mengatakan saya yakin kalau ada wanita juga bertanya bagaimana dengan satu ya Rasulullah maka Rasulullah SAW akan mengatakan satu juga hadith selanjutnya diangkat oleh beliau adalah dari Anas yang mengatakan Nabi SAW bersabda tidaklah seorang Muslim mengalami kematian tiga anak yang belum mencapai balik melayangkan Allah memasukkannya ke dalam surga dengan karunia atau rahmat kepada mereka Imam Bukhari pada saat menamakan babnya bab fadl man ma talahu waladun fahtasabak bab keutamaan orang yang mengalami kematian anak lalu yang mengharapkan fahalah Az-Zain bin Al-Munir mengatakan musallif atau pengarang atau Imam Bukhari maksudnya mengungkapkan dengan kata fadl keutamaan untuk menghimpun diantara tiga hadith yang berselisih yang telah dikemukakannya karena pada hadith yang pertama disebutkan masuk surga pada hadith yang kedua disebutkan dihalangi dari neraka dan pada hadith yang ketiga disebutkan pembatasan masuk dengan sekedar berlalu saja di neraka maka masing-masing darinya terdapat ketetapan keutamaan bagi siapa saja mengalami hal itu dan segi komprominya bisa dikatakan masuk surga itu tidak mengharuskan terhalang dari api neraka disebabkan hajib atau terhalang dari neraka itu sendiri terdapat faidah lain yaitu hal ini mengharuskan juga masuk surga sedari awal ada pun yang ketiga maka yang dimaksud dengan al-wuruj al-wurud atau masuk hanya melintas neraka sahnya bagaimana pembahasannya akan disebutkan saat pembicaraan perkataan kecuali sekedar berlalu orang yang melintas diatasnya ada beberapa macam diantara mereka ada yang tidak mendengar desisan neraka mereka dan juga orang-orang yang telah ada untuk mereka tetapkan yang baik dari Allah bagi mereka sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran jadi tidak ada kontradiksi antara masuk surga dan terhalang dari neraka Bukhari juga mengungkapkan dengan perkataannya walad atau anak karena ini mencakup satu anak atau lebih meskipun bab ini telah dibatasi dengan tiga atau dua anak akan tapi pada sebagian jalur riwayat disebutkan juga satu anak masuk di dalamnya jadi hadis ini tidak ada sama sekali permasalahan untuk persisian antara mereka artinya ada orang tergantung kadar kesabarannya mungkin dengan sabar maka Allah akan berikan kepada mereka bisa masuk surga langsung karena luar biasa cubaan yang datang dengan kadar sabar yang tinggi atau dia dilewatkan di api neraka karena masih banyak dosanya karena kadar sabarnya juga lebih rendah daripada yang pertama dan juga ada orang subhanallah yang sudah langsung diselamatkan dari api neraka oleh anak-anaknya tadi atau dalam musibah yang sedang menimpanya tanpa hisap kemudian diangkat oleh beliau dikatakan juga musallif atau Bukhari mengangkat hadith dari Abu Raira secara marfu Allah berjumpa dalam hadis kursi tidaklah hambaku yang beriman memiliki pahala di sisiku ketika aku wafatkan orang yang dicintainya dari ahli dunia kemudian ia berharap pahala melainkan surga selamat menikmati